Pendidikan wira usaha sejak dini menjadi salah satu kegiatan di luar mata pelajaran sekolah yang dimidati siswa-siswi belakangan ini. Sejumlah siswa di Cisarwa, Bandung Barat bahkan berhasil mengembangkan bisnis wira usaha dari limbah dan sampah tak terpakai. Cisarwa, Kabupaten Bandung Barat dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ternak jamur tiram di Bandung Raya. Namun limbah dari jamur ini menjadi masalah lain karena sulit untuk diolah. Sekelompok siswa-siswi di SMA 1 Cisarwa mencoba memanfaatkan limbah ini menjadi sebuah pot ramah lingkungan. Dengan campuran baglog atau limbah jamur, kemudian serbuk kayu dan sedikit semen, pot mampu bertahan hingga satu tahun setelah dikeringkan, ditambah dengan cairan superlacto atau nutrisi yang dicampur ke dalam adonan. Mereka mengklaim pot ini mengandung pupuk yang dapat diserap tanaman. Ide awal kami membuat power wood adalah pertama itu karena banyak limbah jamur yang berserakan di sekitar perusahaan. Karena kan di sekitar perusahaan ini, di sekitar sekolah khususnya di SMA 1 Cis, itu kan banyak petani jamur gitu kan. Lalu mereka itu membuang limbah, baglog jamur. Petani juga membutuhkan pot gitu. Sehingga kami membuat produk yang lebih praktis gitu, yaitu pot dari berbahan dasar limbah yang sudah ada pupuknya. Pupuk cair superlacto juga merupakan produksi suasiswi kelas 12. Pupuk ini bahkan sudah melewati tahap pengujian di Kimia Argo Dinas Pangan milik pemerintah Jawa Barat. Pupuk ini melewati proses aerob dan anaerob untuk menghasilkan bakteri lacto sebagai nutrisi tanaman dan buah dengan memanfaatkan sampah organik atau rumah tangga dari lingkungan sekolah. Ide awalnya kan kita tuh di Cisarwa ya tinggalin, itu kan agricultural area. Banyak banget amount of organic waste. Jadi kita mikir gimana nih caranya kita bikin produk yang bisa membantu farmers juga, tapi kita juga bisa menyelesaikan masalah yang dari sekitar. Kedua produk ini merupakan hasil kerja dari generasi siswa-siswi pilihan yang didorong pihak sekolah untuk belajar berwirausaha. Superlacto bahkan mendapat penghargaan di tingkat internasional, GS Student Company Program di Beijing. Pot Bagluk juga mendapatkan penghargaan di tingkat nasional perwakilan Jawa Barat. Kalau satu tim itu udah bisa memproduksi ada bagus, kita bing-bing dulu sampai kelas tiga kan, sampai produknya bagus, bisa dijual, mereka sudah mendapatkan uang, sudah jalan, kita bantu dengan PRT. Setelah itu silahkan jalan di luar. Kami tetap ada tim yang mengawasi hingga SC1, kami punya rencana SC1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau sudah 7 terbentuk, mereka sudah S2 kan? Mereka harus bikin PT yang benar, yang menaungi semua SCSC yang ada itu. Selama 6 bulan Superlacto terjual hampir 2.000 botol dengan harga Rp30.000 untuk 1 liter. Sementara pot dari Bagluk akan dicoba menggunakan inovasi tenaga surya. Arta Bima Aditya, Kabupaten Bandung Barat.